Ya Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Sajak pertama Hati ini milikmu Maulah ya Jika aku memanggilmu Kemari Bukan berarti menganggapmu jauh Jika aku mengungkapkan kata Kita Bukan berarti menganggapmu berpisah Jika aku mohon kepadamu Untuk jiwa-jiwa anakku Bukan berarti aku Melepaskanmu Karena Hati ini milikmu Yang telah melepaskan bahasa Ruang Dan waktu Membaca Membaca Basmalah Maulah ya Aku yang tidak pintar bertobat Masih engkau beri anugerah berupa nikmat Rahimmu yang awal dan akhir Yang dohir dan batin Maulah ya Maulah ya Bagaimana mungkin cahaya rohman memancar Pada raut wajah kotor Dalam goretan kuasa anarki diri sendiri Sementara cahaya basmalah Membuka nafas rohmani dan rohim Juga Menguatkan nubuah para kekasih Menerangi kegelapan malam Meski tidak seperti cahaya matahari Sajak ketiga Cahaya basmalah Maulah ya Hamba adalah jiwa Yang tercipta dan menerima perintah Menerima perjanjian yang tersimpan pada tanda Menandai peristiwa Demi peristiwa yang selalu bergejolak Di atas lautan cinta Bersama semilir kerinduan Aku ingin kembali Dalam lautan itu Semilir itu Aku Ingin melepaskan kata Kehendak Ruang dan waktu Cahaya muka itu Pada keyakinan Hamba Dalam dekapanmu Dalam pusaran kerinduan cahaya Besmalah Sajak keempat Dunia Yang akan kita tinggalkan Maulah ya Sudahkah ada Sudahkah ada kesimpulan sejarah Negara diantara tanda Kemunculan ancaman kemanusiaan Karena kehendak kuasa Yang diperebutkan Yang diperebutkan atas nama kemanusiaan Pelan-pelan akan menghapus keutamaan Maulah ya Kenapa matahari gelap Purnama tidak bercahaya Bintang-bintang Tidak terlihat Pada pertiga malam Mata air berganti darah Kehendak kuasa Dunia ini sudah dipenuhi Kehendak kuasa Maulah ya Kenapa cinta tidak bersinar Hati tidak bercahaya Rasa kesadaran tidak terlihat Nubuah Akan meninggalkan dunia Kehidupan berganti topeng Dua wajah malam Gelora asa Rasa cinta Tenggelam dalam topeng itu Maulah ya Kepada mereka yang memendam rasa cinta Harus kemana aku mencari Kiai Cebolek yang masih mengajar Dunia yang tidak seindah lipatan suluknya Menenggelamkan jasad dalam deser laut Lautan Hakikat yang akan engkau bacakan Menenggelamkan unsur dunia Dalam selimut rohman dan rohim Cinta menggerakkan latifah jiwa Cinta menerima kehendak penuh latifah ilahiyah Membersihkan darah Kehendak kuasa Menghapus topeng dua wajah malam Dunia yang akan kita tinggalkan Sajak kelima Pantaskah sebuah telaga Maulah ya Bersama nafas rahmanmu Aku merasakan kehadiranmu Menguatkan ku Menguatkan ku Melepas lelah dan dahaga Membaca kesabaran menanti Wajah indah penuh keagungan Dan berwibawa Maulah ya Maulah ya Aku Akan selalu mengerti Maksud Sandi 99 Dalam genggamanku Yang aku baca di pinggiran telaga Memantulkan keyakinan dan rasa Di tengah guratan leher Wajah dunia Sajak ke enam Keraguan yang membelit Maulah ya Mengapa masih ada keraguan Dapada dua kalimah Kesaksianku Dengan melupakan makna hidup dan mati Sementara Aku sudah dalam selendang keagunganmu Mengawal peradaban Adam Menandai kenangan yang pergi dan datang Menghapus keraguan dan kebencian Kesedihan dan bahagia Kehampaan dan kosong Sajak ketujuh Maulah ya Aku Hanya meminjam Maulah ya Maafkan aku Selalu melupakanmu Pada rasa yang terbagi Dengan hijab ini Padahal nafas Rohmani Tidak bisa aku sembunyikan Meski Hanya Sementara Sajak ke delapan Tidak ada Maulah ya Maulah ya Para penyair berkata Yang paling sengsara Adalah cinta Yang merasakan Kesengsaraan Cinta Telah menggadaikan Pada bentangan hijab Kekejaman hijab Yang menyesak yang menyesakkan Yang menyesakkan nafas Yang menyesakkan nafas Mengabaikan cinta Pada satu wajah Kembali pada cinta Tidak ada Derita Sajak ke sembilan Penggembala Dia dihitung Berkorban pada Saatnya tiba Dengan Sederet nama Yang dia ingat Meski Terancam Kesakitan Masih tidur Bersebelahan Dengan hewan Dan tumpukan Rumputan Dan simpanan Jerami Penggembala Yang tidak pernah Mengeluh Memilih para pemimpin Sesuai yang diminta Tidak pernah Menuntut keadilan Dan martabat bangsa Rumah yang beriasabit Rumput Jerami Hewan peyaraan Yang tidak sebanding Dengan harga Yang tidak sebanding Dengan harga Kemanusiaan Yang terdaftar Pada Catatan Para pemimpin Dan Aktivis Kemanusiaan Penggembala Yang bersyukur Di tengah Sengatan Terik matahari Menggulat kulit Padas Kujur tubuh Penggembala Telah Meringkas Firman Dan risalah Nubuah Di sudut kampung Terpencil Tanpa Keluh Kesah Dengan hati Menatap Bahagia Menjamu Kerabat Dan tetangga Dengan Keyakinan Dan rasa cinta Yang terpendam Rapat Dan penuh Rahasia Kita lupa Muhammad Muhammad kita Belajar Sebagai Penggembala Sajak Kesepuluh Pada Sebuah Jalan Maulah Sebelum Aku Memajamkan Mata Malam Aku Menyaksikan Dunia Yang simetris Yang hanya Segenggam Tangan Darwis Namun Tidak Terukur Pada Garis Ukur Pemahat Dan seniman Dunia Atau Garis Ukur Kekerjilan Penguasa Negeri Saatnya Kita Akan Berganti Menunggu Di Alam Berzah Maulah Ya Sebelum Aku Memejamkan Mata Malam Desa Ini Seperti Desa Pelangi Rumah Ini Akan Berganti Rumah Maya Kesempatan Ruang Pornografi Dan Porno Aksi Para Artis Sudah Mewarnai Rumah Kita Sebelum Mata Terpejam Aku Dalam Lautan Imajinasi Peradaban Yang Kosong Aku Dalam Lautan Imajinasi Peradaban Yang Kosong Maulah Ya Sebelum Aku Memejamkan Mata Malam Aku Memunajatkan Kepasrahan Kehadiran Rasa Mengabaikan Pilihan Kenangan Dunia Bukan Harapan Yang Lurus Dan Bukan Penderitaan Serta Kesengsaraan Aku Ingin Melepaskan Imajinasi Dan Naluri Jasad Yang Melemahkan Kesaksianku Kepadamu Dan Kepada Muhammadku Sajak Kesebelas Nyanyian Rindu Pada Sebuah Perumpamaan Maulah Ya Jangan Engkau Tenggelamkan Aku Dalam Getaran Naluri Jasad Menikmati Setiap Objek Yang Menyenangkan Pada Sebuah Perumpamaan Sewaktu Aku Mendengarkan Nyanyian Rindu Melupakan Yang selalu Memanggil Pada Setiap Kesunyian Jiwa Seperti Melepaskan Batu Langit Pada Lautan Luas Dan Melepaskan Badai Pada Musim Gugur Mengirimkan Bencana Pada Malam Waktu Subuh Aku Terus Mengingat Nyanyian Rindu Aku Terus Mengingat Nyanyian Rindu Aku Terus Mengingat Nyanyian Rindu Jangan Ya Maulah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!